Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah teman-teman Di episode lalu kita sudah mendapatkan gelar perdana untuk Milan di seri ini Coppa Italia Kita menang telak 3-1 di partai final mengalahkan Napoli Dan di episode kali ini sudah bisa dipastikan kita juga menang di seri A Karena tinggal menyelesaikan 1 pertandingan lagi Dan poin Milan 93 tidak akan bisa mungkin dikejar oleh Roma maupun Juventus Karena hanya misalkan 3 poin untuk diperbutkan Apakah Milan bisa mendapatkan poin menjadi 96? Kita akan lihat di episode kali ini teman-teman Menghadapi tim yang di atas kertas Jauh di bawah kita peringkatnya yaitu Empoli yang ada di peringkat 16 Untuk Empoli sendiri meskipun kalau dia kalah Empoli masih aman dari degradasi Torino Torino bahkan yang belum aman untuk degradasi Posisi 2 dan 3 ini juga aman milik Roma dan Juve Posisi 4, 5, 6 yang masih mungkin tergeser Karena jarak poinnya tipis Bahkan Inter kalau kalah Napoli kalah Lazio atau Lazio menang Maka Lazio yang akan bisa menempati posisi 4 slot terakhir Liga Champion Kalau kita lihat di kalender teman-teman Hanya misalkan 1 pertandingan penting lagi nanti di season ini Yaitu di tanggal 27 Mei 2023 waktu gamenya Milan akan menghadapi Paris Saint Germain di partai final Liga Champion Apakah ini akan jadi pertandingan terakhir di seri 9 FIFA 23? Tergantung dari hasil pooling Jadi setelah video ini saya akan buat pooling untuk teman-teman pilih Apakah kita akan tetap meneruskan seri ini ke season kedua Atau kita akan ganti tim Jadi teman-teman silahkan saja nanti lihat di kolom komunitas Akan ada pooling ya Teman-teman pilih lanjut season kedua Atau kita akan ganti tim Pertandingan yang sebenarnya bagi Milan Di episode ini sudah tidak berpengaruh lagi apa-apa bagi kita teman-teman Tapi sengaja memang saya mainkan Hanya demi penyerahan tromfi Kalau dilihat dari poin Poin kita tidak terkejar Hanya memang penyerahan tromfi itu dilakukan di pertandingan terakhir Apakah akan ada guard of honor di sini Di FIFA 23 Tugas selesai teman-teman Karena kita juga targetnya adalah Untuk masuk atau memenangi skudet ke-20 Dan itu kita dapatkan di video kali ini Di Liga Champion target kita adalah masuk ke perempat final Dan kita berhasil masuk ke partai final Jadi semua target kritikal selesai di ZR9 season ini Bismillahirrahmanirrahim Ketika didatangkan ke Milan Tapi ternyata Benazir menjawab keraguan publik fans Milan Menjadi pemain sangat penting Metromon di lini tengah Milan Sekarang ini bersama dengan Sandro Tonali Kalau sebelumnya Benazir dan Casey Serta Tonali kali ini Di musim ini Jadi duet andalan di lini tengah Sandro Tonali dan juga Ismail Benazir Dan ini dia Sandro Tonali Tonali Alhamdulillah umpan Tonali Langsung disut oleh Rodrigo Goal ke menit 10 dari Rodrigo Umpan manis Sandro Tonali Langsung disambar Sundul saja Rodrigo Lamers Akpa Akbro Stoja Novic Akpa Akbro Satriano Napoli coba balas Kesayap Kanan Karace Satriano Ternyata offside Wasi telat menit fluid Kita main santai saja Karena memang pertandingan ini Sudah tidak ada pengaruhnya Apa-apa lagi buat kita Teman-teman Sudah dipastikan juara Hanya memastikan saja Kita tidak terkalahkan disini Semoga Pertandingan masih berlanjut Milan Roma Juve Sudah tidak mungkin dikejar lagi Tiga tim ini Menempati pos 1 2 3 Yang penasaran adalah Apakah Inter Tetap akan mewakili Seri A Di ajang Liga Champion Kalau kita Lanjutkan ke season kedua Kalulu Rodrigo Davide Calabria Olivier Giroud Bandinelli Potong dulu Pierre Calabria Pierre Calabria Pasisi Theo Hernandez Rafael Leal Mike Nyang Itu ratingnya sudah tembus 90 disini Luar biasa Mengganti Per satu Leal Dalam satu musim Dia naik 3 poin Dari 87 Kalau tidak salah Poinnya Mike Nyang Dan saat ini Sudah 90 Pierre Calabria Rebut lagi Calabria Calabria Charles Dicatel CDK Rodrigo CDK Alhamdulillah 2-0 Pembantaian Empoli Belum 2-0 Belum bisa dibantai Tapi ini Peran Rodrigo Krusial Memang di sektor Sayap kanan Tade cetak gol Sekarang berikan asis Untuk Charles Dicatelar Kita lihat Rodrigo Umpan tarik Dicatelar Kaki kiri Yang cukup keras 40 Satriano Stojenovic Moreno Empoli Tidak ada Keharusan Bermain Imbang Disini Ataupun Menang Karena secara Poin Mereka aman Dari jurang Degradasi Torino Yang Buat saya Agak Penasaran Torino Apakah akan Terdegradasi Yang biasanya Selamat terus Tim itu Dari zona Degradasi Paling tiga Papan tengah Torino Tim yang Sama Dengan Juventus Sama-sama Dari kota Turin Torino Bismillah Babak kedua Karim Adeyemi Masuk Menggantikan Olivier Giroud Rodrigo Back ke Charles de Ketelar Rodrigo Bermaksud Crossing Malah diambil Alih-alih Empoli Bandi Nelly Kiar Juga masuk Menggantikan Kalulu Skor line update Osam Doria Yang ada Cetak goal Simon Kiar De VD Calabria Rodrigo Stojenovic Empoli Coba menyerang Dari sisi Kanan Satriano Stojenovic Kembali Satriano Bagus Sama-sama Simon Kiar Shoot Oops Empoli Membalas 1-2 Sundulan Mematikan Kakase Cepak Kojo Kakase Sundul Tidak Bisa Dihala Oleh Mike Yang Kita Lihat Goal Balasan Empoli Kakase Gagal Clean Seat Milan Hanya Teruat Satu Goal Saja De Katalar Ravel Adeyemi Vicario Coba Diganggu De Katalar Ismail Stojenovic Moreno Ambil Lagi De Katalar Bagus Adeyemi Rodrigo Sorry Mirip Soalnya Sama-sama Kecil Ini 73 Terlalu Pede Milan Bisa Membantai Empoli Di Oba Kedua Mereka Merubah Cara Bermain Bahkan Sekarang Selisihannya Satu Gol Napoli Unggul 1-0 Hadapi Verona Kakase Lagi Bo Matia Destro 2-2 Pak 2-2 Pak Matia Destro Main yang Pernah Juga Membela AC Milan Tapi Tidak Terlalu Sukses Matia Destro Kalau tidak Salah Nama Panjang Kita Lihat Kumpan Tarik Back 2-2 Gol Empoli Terlalu Meremehkan Empoli Kita Di Bapak Kedua Hasil Seperti Ini Kawan Kawan De Katalar Rodrigo Rodrigo Ayo Adli Kedekat Talar Aduh Gagal Rodrigo Rebic Masuk Menggantikan Rodrigo Piaka Masuk Menggantikan Satriano Apakah Milan Bisa menang Di pertandingan terakhir Atau Bahkan Empoli Yang menang Di pertandingan ini 2-1 Diganti dengan 12 Tenang Tenang Kata CDK CDK Passing Rebic CDK Vicario Block Brahim Dias Masuk Menggantikan Charles De Catalar De Catalar Brahim Dias Langsung Ambil Ancang Ancang Sepak Bojok Ditangkap Oleh Vicario Brahim Dias Ismaili Nampak Ini akan Jadi Pertandingan Imbang Kita Tidak Menang Di pertandingan Terakhir Tapi Apakah Kalah Hampir Hampir Kalah Di pertandingan Terakhir Tinggal Bertahan Teman Teman Benasar Terakhir Alhamdulillah Tidak Kalah Yang penting Di pertandingan Terakhir Masa Penyerahan Piala Kita Kalah Kalau Menang Imbang Masih Oke Karena Kita Juga Tidak Terlalu Serius Pertandingan Yang Memang Sudah Hampir Dipastikan Kita Juara Teman Teman Dipastikan Kita Juara Seria Jadi Saya Memang Mainkan Tidak Terlalu Serius Disini Menghadapi Poli Terlalu Anggap Remeh Ujung Ujung Imbang Terima 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima 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 Terima